oke ya halo semuanya dan selamat datang kembali di tanyaan seputar hukum ya dan untuk konsultasi anda bisa hubungi nomor whatsapp yang ada di deskripsi video seperti itu atau media sosial lain anda bisa cari nanti ketika ada pertanyaan bisa dibahas seperti ini atau ketika misalnya longgar bisa akan saya langsung jawab seperti itu ya untuk kali ini saya akan sedikit membahas mengenai permohonan atau penetapan pengadilan seperti itu kemarin ada pertanyaan yaitu bagaimana apakah ada upaya hukum jika permohonan itu sudah dikabulkan misalnya salah satu pihak itu tidak diikut sertakan atau misalnya kurang pihak dan ternyata permohonan tersebut sudah dikabulkan oleh masjid zakim jadi apakah ada upaya hukumnya ketika permohonan itu sudah ditetapkan oleh pengadilan seperti itu dan itu hal yang menarik ya karena sampai saat ini yang masyarakat umum ketahui masyarakat umum ketahui bahkan praktisi biasanya juga mengetahui upaya hukum ya ketika gugatan saja perkara sengketa saja ya karena permohonan itu tidak ada sengketa dan mengikatnya hanya para pihak yang mengajukan permohonan jadi biasanya oh itu tidak ada upaya hukum jadi tidak ada upaya hukum banding kasasi atau seperti apa ya jadi kalau biasanya kalau yang namanya gugatan itu kan ada upaya hukumnya bisa verset atau setelah itu bisa ajukan banding kasasi atau bahkan bisa mengajukan peninjuan kembali lalu bagaimana jika sengketa tersebut diupayakan permohonan misalnya permohonan penetapan ahli waris atau permohonan perubahan nama aja ya paling gampang permohonan perubahan nama setelah itu pemohonnya hanya ibunya saja atau ayahnya saja seperti itu ya jadi salah satu pihak tidak diikut sertakan sehingga ayahnya tidak terima karena nama di dalam anaknya dihapus seperti itu atau yang paling umum biasanya permohonan penetapan ahli waris salah satu ahli waris tidak diikut sertakan dalam permohonan tersebut dan ternyata permohonan tersebut sudah dikabulkan lalu apa sih sebenarnya apakah ada upaya hukum dan setelah kita cari-cari dan permohonan itu memang ada upaya hukumnya lagi di bukunya Muhammad Yahya Yahya Harahab ini salah satu doktrin hukum yang sering digunakan digunakan dalam eksepsi jawaban atau dalam gugatan juga disini menyebutkan bahwa upaya hukum untuk melawan yang namanya penetapan penetapan pengadilan ini kan hasil dari permohonan ini ada empat upaya hukum yang pertama adalah gugatan perlawanan pihak ketiga jadi bisa mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga yang merasa dirugikan itu bisa mengajukan gugatan perlawanan seperti itu ini pihak ketiga seperti itu yang merasa dirugikan loh saya kan ini sebagai misalnya sebagai pembeli atas tanah harta waris tersebut loh kok ternyata sudah ditetapkan ahli warisnya berbeda dengan yang menjual itu kan bisa mengajukan gugatan yang merasa dirugikan seperti itu ya yang anda gugat bisa saja penjualnya serta turut tergugatnya pewarisnya seperti itu ahli warisnya maksudnya seperti itu yang kedua upaya hukumnya anda bisa mengajukan gugatan perdata tersendiri ya jadi kalau terlawanan perlawanan itu tadi menyangkut permohonan tadi sedangkan untuk gugatan perdata ini bisa anda ajukan sendiri ya ini gugatan perdata sendiri jadi misalnya salah satu ahli waris tidak diikut sertakan dalam permohonan tersebut ya sehingga merasa dirugikan lo yang ditetapkan ahli waris kok hanya itu saja seperti itu ya jadi anda bisa mengajukan gugatan tersendiri mengenai perkara tersebut ya nanti gugatannya atas dasar penetapan pengadilan seperti itu dan bisa memohonkan hakim untuk membatalkan penetapan tersebut yang ketiga ada yang namanya permohonan pembatalan permohonan ke mahkamah agung langsung permohonan pembatalan permohonan yang sebelumnya sudah dikabulkan ke mahkamah agung dan yang keempat bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali seperti itu ya jadi karena di upaya permohonan itu tidak ada yang namanya eksepsi kayak halnya gugatan dan biasanya disitu tidak ada yang namanya ases nebis in idem juga permohonan kan ketika ditolak ya gak ada konsekuensinya juga seperti itu namun saya yakin majelis hakim yang memeriksa permohonan penetapan tersebut juga sudah mempertimbangkan ya misalnya dalam sengketa waris atau perkara waris jika salah satu pihak mengajukan permohonan waris dan dirasa majelis hakim itu kurang pihak saya yakin majelis hakim juga akan tidak mengabulkan permohonan tersebut dan menyuruh permohonan untuk mendatangkan pihak yang sah sebagai ahli waris untuk datang seperti itu ya jadi saya yakin di pertimbangan sebuah permohonan tersebut sudah matang banget ya jadi majelis hakim juga sudah mempertimbangkan oh iya ini ternyata sebagai ahli waris yang sah dan sudah cukup jadi ahli warisnya kalau dibagi secara faroid misalnya di pengadilan agama oh iya ahli warisnya dari pihak laki-laki dan sudah cukup atau sudah oh iya ahli warisnya hanya dari pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak diikutkan dalam permohonan tersebut sehingga permohonan tersebut bisa dikabulkan itu kan masuk akal ya karena memang kalau dibagi secara faroid ya memang karena cenderung kepatrilinialan ya jadi pihak perempuan akan terhijab oleh pihak laki-laki ketika pihak laki-laki masih ada seperti itu jadi yang mengajukan permohonan pihak laki-laki itu masih bisa masuk akal seperti itu ya namun ada beberapa doktrin yang menyatakan ketika permohonan kurang pihak itu wajib untuk tidak dikabulkan permohonan tersebut atau ditolak permohonan tersebut seperti itu namun ada beberapa doktrin ya dan beberapa artikel serta beberapa jurnal yang menyatakan bahwa ketika pertimbangan yang matang juga oleh majelis hakim sebuah permohonan di pengadilan agama atau di pengadilan negeri atau permohonan apapun ya ketika kurang pihak itu boleh saja dikabulkan seperti itu karena permohonan itu hanya mengikat kepada para pihak yang mengajukan permohonan itu saja jadi yang artinya ketika yang mengajukan permohonan hanya misalnya untuk perkara waris itu permohonannya yang mengajukan dari pihak laki-laki saja jadi permohonan itu hanya mengikat ke pihak laki-laki saja dan tidak mengikat ke ahli waris yang lain seperti itu misalnya ahli warisnya adalah cucunya untuk pewarisnya untuk pewarisnya adalah cucunya untuk ahli warisnya ada kakeknya dan kakeknya dari pihak laki-laki dan pihak perempuan masing-masing mendapat seperenam dan asobahnya dari pihak laki-laki ketika pihak perempuan tidak diikutkan dalam permohonan ini kan sebuah hal yang salah sebenarnya karena hal tersebut menyalai aturan karena salah satu ahli warisnya tidak diikutkan dalam permohonan tersebut tapi saya yakin ketika perkaranya sudah jelas memang pihak yang tidak diikutkan itu memang bukan ahli waris baik secara faroed atau secara hukum saya yakin permohonan tersebut juga bisa dikabulkan seperti itu mungkin agak sulit dipahami untuk pembahasan semacam ini tapi intinya kembali ke pertanyaan awal upaya hukum untuk melawan yang namanya permohonan yang sudah dikabulkan yaitu tadi bisa mengajukan gugatan tersendiri di dalam perkara tersendiri atau mengajukan perlawanan oleh pihak ketiga setelah itu bisa mengajukan pembatalan permohonan ke mahkamah akung serta bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali itu tadi ya jadi upaya hukum ke permohonan dan contohnya saya sudah cantumkan tadi misalnya permohonan perubahan nama atau permohonan penetapan ahli waris seperti itu biasanya yang sedikit sensitif adalah permohonan penetapan ahli waris seperti itu ya saya pikir itu cukup ya untuk konsultasi mengenai permohonan atau apapun silahkan Anda konsultasi dan nomor di deskripsi video seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati